at 9-15 ya kita baca bersama bapak dulu ya murid-muridnya bertanya kepadanya apa maksud perumpamaan itu terus wanita wanitanya cuman ini doang yang tadi itu siapa ayat 9-15 lukas 8 ayat 9-15 ya wanitanya ayat 10 perempuan yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira tetapi mereka itu tidak berakal mereka percaya sebesar saja dan dalam masa percobaan mereka berumurkan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah yang jatuh di tanah yang baik itu yang jatuh di tanah yang baik itu yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang setelah menyimpannya dalam hati yang baik dan mengulatkan ketukunya ya kalau baca sekilas tadi mengenai apa ini gak bisa kasih pendapat mengenai apa tadi kalau kita baca 9 apa ada yang bisa dapat gak maksudnya jazz oh ini lagi ngomongin ini gitu kita kan berbaca tadi ada yang mau kasih pendapat gak oke siapa duluan tadi ini javira ini javira abis itu danil ini kan tentang perumpangan tentang seorang senator yang berisi tentang reaksi tipe-tipe reaksi orang-orang karena berfirman oke good tipe-tipe reaksi orang ya terus danil kan danil kan sih eh bukan danil ya kayak gimana kita harus menanggung peribangannya apa sorry tempat 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 dan bagaimana kita harus menanggung ya itu tipe-tipe nah ini tempat ya bagus oke ada lagi gak pendapat nah itu itu betul ya dulunya betul maksudnya tergantung kan sorotin dari mana kalau itu dari tipe-tipe orang yang menerima terus ini dari tempat dan seterusnya tempat itu menunjuk pada tipe ya terus ada lagi gak kira-kira kamu baca mengenai apa maksudnya ini jadi pernah dalam satu apa jadi udah kuliah ya seorang dosen kita baca kita baca baca misalnya 1915 nah terus masing-masing itu kasih pendapat gitu dan semuanya hampir rata-rata agak beda gitu ya tapi semuanya bisa terata gitu masuk nah ini tergantung kalian sorotin dari mana gitu ya tapi sorotin dari mana ini ya harus sesuai konteks dan sesuai maksud di sini ya gitu gak boleh ngarang-ngarang memang kalau apa kita baca tadi ya tipe-tipe betul ada tempat-tempat kan ada tanah dan seterusnya bahwa bacain misalnya konteks ya tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota-kota dan desa desa memberitakan injil kerajaan Allah ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia jadi konteksnya Yesus lagi beritain injil ya dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit yaitu Maria yang disebut Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat jadi ada Yesus memberitakan injil kerajaan Allah terus ada orang yang dilepaskan dari roh jahat gitu ya Yohanes istri Huzah berbendara Herodes Susana dan banyak perempuan lain perempuan-perempuan ini melayani rompongan itu dengan kekayaan mereka ada orang konteksnya ada orang yang melayani gitu ya ketika orang berbondong orang banyak berbondong-bondong datang yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus berkatalah ia dalam suatu perumpamaan nah dari sini perumpamaan dimulai ya ini ayat 5 tapi baru adalah seorang penabur keluar untuk penaburkan benihnya pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan lalu diinjak orang dan burung-burung di udara makannya sampai habis sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air sebagian lagi jatuh di tengah semak dori dan semak itu tumbuh bersama-sama dan mengimpitnya sampai mati dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah seratus kali lipat setelah berkata demikian Yesus berseru siapa yang punya siapa yang punya telinga untuk mendengar hendaklah yang mendengar nah kita jadi Yesus udah ngomong dulu satu perumpamaan diatasnya Yesus udah ngomong mengenai apa mengenai ini Injil dia beritakan ketika saya beritakan Injil nah itu ada orang yang disembuhkan dari ngejahat percaya dan seterusnya gitu ya ada orang-orang yang ya ini ada orang-orang yang tidak ada orang yang percaya ada orang yang justru diambil diambil Injilnya dan seterusnya nah dilanjutin murid-muridnya bertanya kepadanya apa maksud perumpamaan itu nah murid-muridnya pada waktu itu gak ngerti ya kok maksudnya gimana sih bukankah misalnya gitu ya bukankah kalau orang dikasih tau Injil gitu ya udahlah pasti ngerti aja gitu ya kok enggak kata Yesus gitu ya kamu dengar Injil gak tentu kamu ngerti gitu ya kamu dengar Injil atau kamu mendengar Injil gak tentu kamu langsung percaya gitu ya gak tentu langsung kamu paham karena apa karena ini inilah arti perumpamaan itu benih itu ialah firman ketika ada firman Tuhan disampaikan ketika Yesus disini ya konteksnya Yesus memberitakan firman Tuhan nomor 12 eh 12 yang ada ada yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya nah ini udah denger nih sekarang kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan loh orang ini udah denger tapi iblis datang ngambil supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan gimana sih maksudnya kok ya berarti ini orang gak percaya karena apa sih gitu karena karena apa karena apa orang gak percaya karena apa ini kira-kira boleh kasih pendapat coba ini kalian apa coba clemen karena apa orang gak percaya karena apa dia 12 orang gak percaya itu karena mereka udah mau ikuti kemauan mereka enggak coba bawa baca ya kan jadi perumahaman itu yang jatuh di pinggir jalan itu yalah orang yang telah mendengarnya kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan berarti orang gak percaya karena dia 12 coba baca itu biar kamu ngerti biar kamu bisa paham alkitab pas ngerti pas buka alkitab baca bapak disering bilang ya maksudnya kalian kalau jadi orang Kristen baca alkitab dari A sampai Z bukan berarti gak digunanya udah baca seratus kali alkitab bukan gak ada gunanya ada juga gunanya tapi gak terlalu berguna dibanding kalian ngerti alkitab itu kalau orang Islam kan bahkan sampai diafal ya Al-Quran itu diafal atau gak diafal bahasa Arab itu susah banget tapi pas ditanya apa artinya ya ngarang-ngarang gitu ya konteksnya juga gak tau dan seterusnya gitu ya tentu ada yang tentu ada yang mengerti pasti ya tapi kebanyakan dari mereka itu hanya afal nah kita orang Kristen jangan dari sekolah minggu disuruh ada gak yang ada gak disini yang gerejinya disuruh ayat hafalan ada ya semuanya gak apa-apa gak salah juga gak salah gak ada gak salah juga cuman kalian udah SMP juga sih gak bisa kasih usul ya kalau kalau Bapak kalau ketemu anak-anak SD disuruh ayat hafalan gitu ya Bapak saranin ke anak SD itu tolong bilangin sama guru sekolah minggunya Bu sekali-kali jangan ayat hafalan ayat pengertian jadi maksudnya apa saya hafalin ayat dan saya mengerti penjelasannya jadi dia hafalnya itu gitu misalnya ini tadi contoh ayat 12 ini apa nih ayat 12 coba Ben eh Ben Bapak gak hafal kalian satu-satu tapi Ben Bapak berusaha ben apa sih Benjamin tapi nama aslinya apa oh iya Ben oke Ben ayat 12 Ben apa maksudnya yang berarti berarti apa orang ini dia udah denger nih udah denger kita semua denger firman Tuhan terus datang iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya mereka itu gak percaya dan diselamatkan karena apa karena diambil iblis jadi ada orang apa ya orang orang udah denger firman Tuhan nih ini gak gak bicara mengenai orangnya nolak orangnya keras hati orangnya denger firman Tuhan sambil gak serius enggak orangnya denger firman Tuhan tentu memang gak dijelasin dia denger firman Tuhan sambil kayak gimana ya tapi orang itu udah denger firman Tuhan yang jelas itu satu tapi iblis yang ambil kok pertanyaannya kenapa Tuhan gak cegah gitu kan kenapa Tuhan gak ini ya nah kita baca lagi ad bawahnya nah ini tipe dua sekarang tipe satu tipe satu adalah orang yang gagal percaya gagal diselamatkan karena iblis dua yang jatuh di tanah yang berbatu-batu yalah orang yang setelah mendengar firman itu nah sama denger firman nih menerimanya dengan gembira ini orang tipe dua nih ya udah dengerin firman Tuhan dia gembira banget ya ada firman Tuhan tapi mereka itu tidak berakar tapi firman Tuhan ini gak berakar mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad ternyata ada orang jadi kalian jangan pikir begini ya pertama orang orang pasti Kristen diselamatkan itu udah pasti ngaco lah ya gak mungkin lah semua orang Kristen diselamatkan itu gak mungkin lah ya semua dalam gereja kamu diselamatkan gak mungkin lah ya mungkin 70% 80% atau kalau kalau apa ada dialog namanya Awet Toster bilang mungkin 5% tapi gak mungkin gak segitulah mungkin lebih di atas 5% lah mungkin di atas 10% mungkin tapi gak semua yang jelas ya gak semua diselamatkan dalam gereja kita gitu ya atau dalam sekolah ini gitu pastinya karena ada orang yang dengerin firman Tuhan juga sama kayak kita diambil iblis yang kedua ada orang yang dengerin firman Tuhan juga dan dia gembira gembira dia loh dia gembira dia gak denger firman sambil dia kelukesah dan seterusnya dia gembira tapi gak berakar mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad nah kita berarti ngerti ya bagaimana pentingnya firman Tuhan dalam masa pencobaan gitu jadi ketika kalian itu dengerin firman Tuhan yaudahlah dengerin firman Tuhan aja gitu yaudah asal-asalan atau misalnya buat apa sih renungan setiap hari gitu nah buat ini ketika pada masa pencobaan kamu gak murtad buat itu sebenarnya buat apa ya saya dengerin renungan setiap hari buat kamu ketika masa pencobaan kamu ingatnya firman Tuhan bukan ingat yang lain gitu bukan ingat K-pop gitu ya maksudnya kan ada orang sekarang hidupnya ikutin gaya K-pop gitu bapak pernah ketemu cewek gitu ya temen temen bapak cewek dia nikah dia pengennya jadi kayak cewek di K-pop itu loh bukan K-pop lah film Korea drama Korea kalian pernah ada yang nonton drama Korea gak bapak sih jujur gak gak terlalu nonton tapi ada beberapa yang bapak nonton pengennya jadi inian Korea yang dijadiin selir gitu ngerti gak dilayani gitu jadi impian dia disini itu adalah drama Korea gitu saya nikah bersama pangeran nanti gitu dan seterusnya yang ada di otaknya drama Korea wajar lah ketika pencobaan dia murtad orang gak ada firman Tuhan sama sekali wajar dong ketika hidupin dia tidak adil dia kesusahan dia bangkrut misalnya papa mamanya bangkrut dia miskin dan seterusnya gitu jatuh yaudah murtad ya iyalah gak ada kekuatan dari firman Tuhan apapun karena gak berakar dan tetapi and yet orang itu udah denger firman Tuhan orang itu juga udah ke gereja dan dengan gembira dengan firman Tuhan tipe tiga nih betul ini katanya tipe tiga kan yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan ketikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buyang matang ini percus yang tadi bawa bilang ya tapi disini pencobanya lebih spesifik ya kekayaan kekhawatiran dan kekayaan dan ketikmatan hidup yang jatuh orang udah denger firman Tuhan dan dalam pertumbuhan selanjutnya penting pertumbuhan pentingnya pertumbuhan bukan hanya kamu percaya bukan hanya kamu beriman beriman itu bukan hanya kamu percaya dan diselamatkan justification gitu bukan tapi harus ada sanctification kekudusan iman itu meliputi kamu dikuduskan kamu dipertumbuhkan itu iman gitu ya iman itu perjalanan hidup kita kita di kekudusan bukan hanya kita ketika kamu percaya pada Tuhan yes saya menerima Tuhan dalam hati saya dan kamu diselamatkan selesai gitu itu kekristenan yang dangkal banget ya kekristenan yang sangat-sangat dangkal yang terakhir yang jatuh di tangan yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan jadi orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati itu harus punya buah dan ketekunan salah satunya jadi tanda tanda orang percaya dan diselamatkan gitu ya dia ada pertumbuhan dia ada ketekunan dia ada buah buah-buah roh buah-buah roh itu satu satu buah ya bukan sembilan buah ya satu buah sembilan rasa gitu ya ibaratnya gitu ya satu buah itu kamu gak bisa damai sejahtera dilepaskan dengan kasih oh saya cuman punya kasih gak punya damai sejahtera gak punya ini gak mungkin kalau satu satu gak punya ya semua gak punya atau satu ada yang gak ada ya berarti gak ada gitu ya nah yang jatuh dalam ini menyimpannya dalam hati yang baik gitu ya pertanyaannya adalah apakah kita menyimpannya dalam hati yang baik gitu ya karena tanda orang yang diselamatkan tanda orang yang dengerin firman Tuhan habis itu gak sia-sia meskipun dia dengan gembira dan seterusnya disini bahkan gak dikatakan ya yang jatuh ini adalah yang setelah mendengar firman Tuhan itu bersorak-sorai gembira loncat-loncat gak ada ya disini simple menyimpannya dalam hati gitu ya jadi orang Kristen itu tandanya itu bukan ketika dia ke gereja loncat-loncat suka cita atau bahkan kebalikannya ekstrim ya ketika dia ke gereja itu nangis merata bukan-bukan ketika dia ke gereja dia denger firman Tuhan dia menyimpannya dalam hati gitu atau ketika dia renungan menyimpannya dalam hati itu orang Kristen orang Kristen itu bukan soal kamu punya kekhawatiran yang sangat berlebih atau punya kamu mental health yang kurang atau itu gak ada hubungannya orang Kristen adalah orang yang kamu menyimpan firman dalam hati apa tidak itu orang Kristen kita berdoa Tuhan kiranya kau berkati kami kau tolong kami untuk kami bisa menyimpan firman dalam hati kami berkati anak-anak untuk bisa terus bertumbuh kiranya injil dan kerajaanmu tidak diambil oleh iblis tidak tidak juga terhalang oleh kekhawatiran kami tidak juga terhalang oleh ketidakpertumbuhan kami demi nama Yesus Amin